Selamat datang kembali di channel DMPTN Oke kembali lagi di channel DMPTN Apa kabar kalian semua Semoga kalian baik-baik saja Semoga kalian terhindar dari COVID-19 yang sedang mengabung di Indonesia ini Jangan lupa pakai masker Jangan lupa kalau kumpul-kumpul Jaga kesehatan, jaga jaraknya Oke guys Aduh ini udah lama banget gue gak bikin video Karena kemarin sibuk ke luar kota Dan sekarang baru sempet bikin video lagi Ya kan Kebetulan kemarin sekitar kurang lebih 2 minggu gue ke luar kota Dan sekarang baru sempet bikin video lagi Nah di video kali ini Gue pengen pasang master rem baru di motor gue Kalian bisa tebak master remnya apa Ya kalian tebak-tebak dulu aja Sampai nanti gue langsung tunjukin aja ininya Penampakannya ya Kenapa gue ganti dari versi lama ke versi yang baru Karena menurut gue Yang gue rasakan yang lama itu kurang lah Maksudnya kurang sesuai dengan kaliper yang udah gue pakai Itu kan Karena kaliper gue udah pakai yang 4 piston Tapi sedangkan master rem yang lama itu Masih sekitar ukuran 14 mm Ya kan Kecuali gue pakai NX4 yang masih 14 mm itu udah joss banget ya Tapi kalau yang merek lain kayaknya kurang deh Yang gue rasa itu kurang ya Nah sekarang gue pengen upgrade pengereman gue Dari sisi master rem ini diganti Pakai punya KTC big Ya KTC big itu pumpnya kalau gak salah 17 mm Nah oke kita langsung aja liat ini barangnya Gue pengen upgrade pengereman pakai KTC atau kit tako yang big Big itu yang ukuran gede lah ya Nah ini pumpnya gede banget Ya kan Nah kalau dilihat-lihat Modelnya itu hampir sama kayak punya copotan Moge Kayak Nissin ZX636 Ya kan Dia tabung pisah juga Ya kan Nah bentukannya dari pump Sampai handle nya dia sama persis Saya copotan punyanya ZX636 Ya nah kenapa gue pakai ini Yang tadi gue bilang Karena bawahnya gue udah pakai Brembo 4 piston Ya Nah ini pakai Brembo 4 piston Mau gak mau Bukan mau gak mau sih Karena apa ya Mungkin karena feel ya Mungkin karena feel gue yang kurang Jadi gue pengen pakai feel nya yang lebih gede Atau pumpnya yang lebih gede Kalau yang sebelumnya gue pakai RCB labung oval Ada videonya juga disini Video pemasangannya Nah kalau yang sekarang gue pakai KTC big Radial tentunya Kalau yang RCB oval itu dia masih Pumpnya masih aksial ini Ini masih aksial Ini kan udah radial ya Nah bedanya apa Radial sama aksial Kalau aksial Dia penekanan dari samping sini Karena jempol Ya kan Tapi kalau radial Dia dari depan Nah jadi dia lurus Ke belakang sini Kalau aksial Dia dari samping Nonjoknya dari gini Kalau radial Dia dari depan Jadi Apa ya Forwardnya atau tenaganya itu full dari Yang radial Kalau aksial dia dari samping Agak kurang gitu ya Dan gitu ukurannya untuk aksial juga lebih kecil Dia ukuran 14mm Sedangkan ini KTC big ini berapa ya Ukurannya ada tulisannya disini Kalau nggak salah 3x4 ukurannya Jadi ini ukurannya juga 17mm Ukuran pumpnya gede Ukuran pump dalamnya gede Jadi dia ukuran 17mm Oke Kalau selama-lama Ini buat lu Sudah gue pasang Ke selang rem Tadi gue bisa pindahin Ya sekarang ini Apa Menunjukkannya aja Tata caranya aja Yang pertama Ini pindahin dulu selang remnya Bagian bawah Ya kan Nah jangan sampai kebalik ya Bawa sama atas Nanti kalian kebalik Kalau yang atas itu Kalau yang atas itu Dia buat bagian pompa angin Atau buat Ngebuang angin Ini buat ngebuang angin Tapi kalau yang bawah itu Buat selang rem Dan Enaknya kalau ktcmbik itu Dia udah dapet switch remnya juga Guys Nah ini switch remnya Jadi tinggal yang lama Ini yang lamanya Tinggal kita pindahin ke sini aja Itu lebih enak Lebih gampang Dibandingkan ktc yang Ada yang sekarang lah Hebatnya gitu ya Nah yang gue pake Selangnya selang TDR karbon Kenapa karbon Yang jelas kalau karbon itu Tahan panas Jadi mau heartbreak segimanapun Ya setidaknya Dia lebih kuat Dibandingkan yang ori Nah terus ini juga tabungnya Tabung pisah Ya kan Udah dapet dari Ktc nya sana Yang gue bikin seneng Sama handle ini adalah Yang gue bikin seneng Sama master rem ini Adalah bentuk handle nya Bentuk handle nya itu Hitam doff Dan gitu dia hampir sama Kayak punya copotan ZX636 Itu yang gue demen Dan ukurannya juga 17 Itu yang gue bikin demen lagi Karena Fungsinya dapet Gayanya juga dapet Gitu Oke Nah ini Udah gue pindahin Selang remnya gue pasang kesini Ya kan Nah sekarang kita pasang dulu Kesini Ke mana Ke stang nya Ya Kalian jangan sampai salah pasang Yang ini tuh bukan buat selang rem ya Yang selang rem tuh bagian bawah sini Yang ini tuh buat Pembuangan Nah kalau yang disini tuh Buat pembuangan Pembuangan angin Jadi kalau Anginnya kurang masuk Atau gimana Bisa dibuang dari sini Ya Kebutan ini baru Dan Belum ada anginnya juga sih Tentunya Kita pasang dulu Dan lupa pake selang Atau enggak bisa pake lap juga Di bawahnya Ya Ini lap pake sini Biar Master remnya Eh Biar minyak remnya tuh Nggak berdicara Gimana-gimana Tapi kalau gue sih Gue lebih pilih Gue lebih pilih pake selang ini Ini namanya selang water pass Beli aja di material juga banyak Ini Sebenernya Oke Jangan lupa Ini pake kunci delapan Ya Pake kunci delapan Ini kalau orang bilang Istilahnya ini buang angin lah Ini kan masih Nah Masih bunyi sedikit-sedikit ya Awalnya sih gak gini Karena ini kan udah di kompas sedikit Jadi masih ada gerakan-gerakan Sisaan sedikit lah Nah Ini udah kepasang Selangnya kita masukin sini Kita kocok-kocok dulu Kalau orang bilang Sampai dia bener-bener padat Ya Bukanya Ini pada saat Mau dibuka Ini handle-nya tekan ya Lihat nih Ini handle-nya tekan Nah situ aja Nah ini kita Namanya Ngisi angin Kayak gini Caranya Pada saat mau dibuka Ini tekan dulu Belum dibuka pelan-pelan Nah Tekan sampai dia keluar Minyak kremnya Baru tutup Pasti dia bakal ngisi Nah Karena ini baru Jadi cepat nih Isinya langsung Sekali jadi Biasanya ada Berapa kali-kali Nah kalau udah padat begini Aduh kan Bercaran kan Nah pentingnya Lap di bawah tuh Kayak gini guys Jadi kalau bercacaran tuh Gak kemana-mana Sayang Kalau minyak krem tuh Jahat Cairannya Bisa ngelunturin cet Nah Ini udah jadi Ya kan Ini kita tutup Oke Kunci lapan Udah Kalau udah Aduh Ini lap dulu Aduh Udah Ini udah ngisi Kita lihat sendiri ya Padet ya Dari sini cuman sedikit Satu jari pun bisa Oke Sekarang kita pasang ininya Jangan lupa Pasang Apa namanya Tabung pisahnya Di atas Disini Ini pake Baut 14 Oh iya Buat kalian Jangan lupa Kalau misalkan Mau ngompak Lobang angin yang tadi Yang disini Itu Selang remnya Harus dipasang dulu Dan pastiin Selang remnya kenceng Kalau gak kenceng Kalau gak kenceng Mau cari angin Atau nutup angin Segimanapun Ya gak akan bisa Kalau misalkan ininya Gak ditutup dulu Oke Ini pakem Ini udah berisi ya Tuh Oke Sekarang kita pasang Switch remnya Yang tadi dulu bilang Kalau ktc bikin itu Udah dapet Switch remnya Kalau yang ktc yang Selain ini Kayaknya Belum dapet Nah ini switch rem yang lama Kayaknya mas rem yang lama Jadi karena nempel di bawah gas Jadi ketiga Tinggal kita pindahin aja Nah ini Nah ini Switch remnya Harus dimiringin Sedikit Kalau gak dimiringin Dia mentok sama Selang rem Kepalanya selang rem Dia akan mentok Kalau gak dimiringin Dia gak akan masuk Karena ini udah gue miringin Jadi dia bisa masuk Harusnya sih Satu bisa Satu lagi kok susah Nah Ini bisa Dan ini kabel masa Kabel masanya tuh Nempel di bawah switch Nah Sini Nah ini kan ada Kenian switchnya nih Kita buka Selesai Jadi deh Ini dapetin Kalau ini Kalau udah kayak gini Pasti ini udah otomatis Kerem Jadi gampang kan pasangnya Sekarang Minusnya adalah Yang pertama Ini Bonggol ini Dia mentok sama Tanduk rusak Tuh bisa kalian lihat nih Mentok nih Ya Mentok tuh Nah ini mentok sama Tanduk rusak Ya kan Mentok ke speedometer juga Ya Terus Ini Tabungnya Ini sih Tabungnya mentok ke Baut welder Nah ini masih bisa diatur lah Nanti ini bisa dimundurin sedikit Atau dimajuin sedikit Gitu ya Nah Terus Kedua Adalah Dia Karena mentok disini Jadi dia gak bisa Konci setang nih Nah Lari kita lihat Karena ini mentok Minusnya Ini mentok Terus Mentok kan duk rusak Dia gak bisa Konci setang Ke bagian kiri Gitu gak bisa Ya Nanti konci gue patah Kalau dipaksain Nah ini gak bisa Jadi Solusinya adalah Dia harus di setang Pada saat Posisi setangnya ke Sebelah kanan Nah Bisa kan Atau Kalau gak mau di sebelah kanan Solusinya lagi adalah Ganti speedometer Pakai yang digital Atau yang diameternya Lebih kecil Dibandingkan Speedometer ori Nah biar gak mentok Dan bisa Konci ke sebelah kiri Oke Nah 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 Dari situ kalian bisa lihat Atau bisa Tau Gimana cara masangnya Master Rem Ini gue masang sendiri Ya Jadi ya lumayan lah Menghemat ongkos Jadi kita Kalau bisa masang sendiri Ya masang sendiri Gitu kan Nah jadi segitu dulu aja Video aja untuk Tutorial dan pasang Master Rem Yang baru kali ini Ya Mungkin ada saran-saran Dari kalian Atau Komentar dari kalian Gimana caranya Biar Si Master Rem Ini gak mentok Sama speedometer Ya Akankah diganti Speedometer digital Atau Dicopot speedometernya Nah itu belum tau Ya Kalau dicopot speedometernya Kayaknya ugal-ugalan banget Kayaknya kesannya Motor balap banget Tapi kayaknya Gak bakal dicopot sih Yang paling sih diganti Cuman Sekarang gue masih mikir Gantin itu pake Speedometer apa ya Kira-kira Kalian punya saran Dan komentar Silahkan Komentar di kolom komentar Di bawah Ya Jadi Segitu dulu aja Untuk videonya kali ini Terima kasih banyak yang udah nonton Semoga konten ini bermanfaat Ya udah lama gak bikin konten Jadi Kita bikin konten tutorial aja Oke Ya Terima kasih juga yang udah nonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Di channel 2PTR Terima kasih banyak yang udah nonton Pokoknya support Channel ini Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Pokoknya Gas Kencuy Bye-bye